Hai guys, balik lagi di Vloggerpedia bareng gue Adi dan kali ini gue akan membahas film yang mendapat reputasi di seluruh dunia sebagai salah satu film horror paling ekstrim yang pernah dibuat dan berikut adalah film yang dilarang tayang di banyak negara bagian kedua guys oke langsung aja, jadi film yang gue bahas kali ini berjudul Serbia alias Spassky film ini secara garis besar menceritakan kengerian sejarah pembantaian guys ada banyak banget adegan mengerikan dalam film ini guys seperti misalnya aja pelecehan terhadap anak-anak, pembunuhan bayi yang baru lahir hingga hubungan intim dengan mayat well film ini dilarang tayang di Jerman, Norwegia, Brazil, Spanyol, Australia, Selandia Baru dan juga Malaysia ada satu kejadian memalukan dimana direktur sebuah festival film nekat menayangkan film ini guys dan akibatnya si direktur ini mendapatkan dakwaan pidana mempertontonkan pelecehan anak kasus dakwaan pelecehan anak ini membuat sutradara film Serbia yaitu Serjan Spassojevic buka suara dan mengatakan bahwa filmnya ini tidak bersalah dan bukan pelecehan melainkan cuma menayangkan kengerian dan kebrutalan aja nah seperti biasa gue ada pertanyaan nih buat kalian yaitu apa film paling brutal yang pernah kalian tonton nah kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di sosial media kalian ya oke gue rasa itu dulu gue Adi dari Vloggerpedia undur diri dulu tetap semangat buat kalian dan peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati